Kembali lagi di asal, asli atau palsu? Dan sekarang, saya akan membacakan profil dari masing-masing peserta kita secara lengkap. Kita mulai dari yang pertama, Deborah. Dia adalah mahasiswi jurusan keperawatan. Dan dulu pada saat dia cuti, dia sempat bekerja sebagai asisten guru TK untuk nambah-nambahin uang kuliah. Dia jago dalam merawat anak kecil dibanding rawat anak macan. Suka bangun pagi dan makan buah-buahan, karena itu merupakan kebiasaan dari sang ayah dan juga mamanya. Untuk Woters, dilihat kembali, apakah Deborah ini memang mirip atau tidak dengan dia, Aristia. Saya akan berikan kesempatan untuk memilih, tapi nanti kita akan lanjut ke peserta kita yang kedua. Yoyo Sunario. Peserta yang lebih akrab dipanggil dengan Kang Yoyo ini, pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh tani. Dan juga sebagai penyanyi kolingan kalau lagi ada hajatan, ya. Dia nge-fans sekali dengan Bang Krisyanto. Makanya dia berusaha tampil seperti Krisyanto, bukan Kris Jon. Bang Krisyanto atau Kris Yoyo ini, memiliki cita-cita kalau seandainya dia menang. Di asal, uangnya akan dipergunakan untuk membiaya pengobatan istri tercintanya. Dan juga kembali menyekolahkan anaknya agar tidak putus sekolah. Itu dia tadi peserta kita yang kedua. Bang Yoyo Sunario. Kita lanjut, peserta kita yang ketiga. Intan Sofi. Wanita cantik yang satu ini. Termasuk wanita yang penuh keberuntungan. Dia mengantar temannya casting, kemudian dia ikut casting juga, dan akhirnya dia yang lolos. Pernah juga diminta jadi model. Dan juga karena pada saat itu dia mengantar temannya untuk memotretan. Dan juga sekarang dia berharap supaya keberuntungannya kembali datang di acara ini, sehingga dia menjadi pemenang dan membawa pulang hadiah dari asal. Baiklah. Itu dia tadi ketiga peserta kita. Profil lengkapnya sudah saya bacakan. Dan sekarang untuk voters. Silahkan memilih dari sekarang. Diingat kembali performance yang sudah ditampilkan oleh peserta kita. Kemudian dilihat kembali bentuk fisiknya. Dan juga diperhatikan lagi. Jangan sampai salah memilih. Ingat, pilihlah secara objektif. Voters kita ini terdiri dari anak-anak muda yang tentunya keren-keren abis. Dan juga goal. Dan yang pasti memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Sehingga tidak akan asal dalam memilih. Ya, apakah Deborah, Kang Yoyo, atau Intan yang menjadi pemenang di asal episode kali ini? Masing-masing peserta kita menjadi favorit oleh bintang tamu dan juga judges kita. Atau Cika Jessica yang ditirukan hari ini. Baik. Dan, Waktu untuk voting sudah kita tutup dan hasil vote. Sudah kita lock tepuk tangan. Dan, untuk pemenang asal episode kali ini, adalah... Apakah Deborah, apakah Kang Yoyo, atau Intan? Siapakah yang berhak membawa pulang hadiah? Dari asal... Kang Yoyo! Luar biasa! 5 juta rupiah! Selamat untuk Kang Yoyo! Mudah-mudahan uangnya bisa dipergunakan. Sebaik mungkin ya, Kang ya. Terima kasih juga untuk Cika Jessica. Bang Krisianto, terima kasih. Tia Aristia, terima kasih. Bang Bopak juga terima kasih. Penonton, terima kasih banyak ya. Teman-teman dari Allah Isop juga terima kasih banyak. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu saksikan asal setiap Sabtu, dan juga Minggu, jam 5 sore, cuma di Trans 7. Mohon maaf kalau saya sampai ada salah-salah kata, karena saya hanya manusia biasa. Kita akan ketemu lagi, cuma di asal. Asli atau? Asli! Bang Krisianto, Nigra! Bang! Matale kamu, gak jauh beda, dengan main lo, Pakai nanya silsilah, golongan darah, ningran atau umum. Biar otomu seneng, paklemu seneng, budemu seneng, embamu juga seneng, ikut aja, jangan sanggit, mireka bodhisawa. Pakai, bu, bu, eh, ini apa, bukan dunia wahai, ngomong daripin sekarang, anak ketawa. balik, balik, budi, budi, dulu nanti kari segang, nanti kompong, dulu iseng nyi segang, mainin balas. Aku hanya ingin bercinta, dengan kamu sendiri, gak perlu seandung, seitu.